Audio Jump Manchester United akhirnya resmi mendatangkan Lissandro Martinez dari tim Ajax Amsterdam, di mana pemain asal Argentina tersebut menjadi pembelian ketiga setan merah. Pusat sebelumnya meresmikan Tiller Malaysia dan Christian Eriksen. Selain bakal memperkuat lini pertahanan The Red Devil, kedatangan Martinez juga sangat berarti bagi pelatih United, yakni Eric Ten Hag. Bagaimana tidak? Karena kedatangan Martinez sama saja, membalas dengan apa yang diucapkan oleh Van Gaal beberapa waktu yang lalu. Lantas pembalasan apa yang dimaksud tanpa menunggu waktu lama lagi, inilah jawabannya. Ya, bagi para fans Manchester United, Louis Van Gaal tentunya bukanlah sosok yang asing bagi mereka. Mengingat pelatih asal bandar itu pernah menukangi setan merah pada periode 2014 hingga 2016. Dalam periode tersebut, performa dari Manchester United terhitung lumayan, di mana dari 103 pertandingan yang dijalani bersama Van Gaal, Setan Merah berhasil meraih 54 kali kemenangan, 25 kali hasil imbang, serta sisanya mengalami kekalahan. Satu gelar Piala FA pun berhasil disumbangkan oleh pelatih berusia 70 tahun tersebut. Itu terjadi setelah di final berhasil mengalahkan Crystal Palace dengan skor tipis 2-1. Usai mengantarkan Manchester United meraih Piala FA, Van Gaal secara mengejutkan langsung dipecat oleh Setan Merah, di mana posisi dirinya diganti oleh manajer asal Portugal, Jose Mourinho. Van Gaal pun tak terima dan mengungkapkan jika Manchester United bukanlah tim yang dia cintai lagi, malah sebaliknya menjadi tim yang paling dia benci. Salah satu kebencian dari Van Gaal mulai terlihat pada musim ini, di mana dirinya melarang bagi siapapun pemain Ajax untuk menolak jika ada tawaran bergabung ke Manchester United. Di antara pemain Ajax yang mendapatkan larangan itu adalah Julian Timber, yang sebelumnya memang dikait-kaitkan dengan Manchester United. Van Gaal beralasan jika Manchester United adalah tim yang bisa merusak karir pemain muda. Pemain dengan kualitas seperti Timber memang akan sangat cocok bermain di Inggris. Namun, untuk pindah ke Liga Inggris sekarang itu persoalan lain. Saya rasa bukan keputusannya bijak jika pindah ke Manchester United. Pemain muda seperti Timber harus selalu bermain reguler, dan akan sangat sulit mendapatkan tempat di tim seperti United, kata Van Gaal pada Metro. Apa yang dicapkan oleh Van Gaal tersebut nyatanya berhasil membuat Timber menahan diri untuk bergabung dengan Manchester United. Dan tercatat hingga kini belum ada tanda-tanda tentang perkembangan transfernya. Bahkan menurut beberapa laporan, Manchester United batal mendatangkan Timber dan memilih mencari pemain lain. Usut punya usut, ternyata pemain lain yang dimaksud adalah Lissandro Martinez, yang notabene adalah rekan dari Timber di tim Ajax Amsterdam. Ya, pemain berusia 24 tahun tersebut bahkan sudah diresmikan sebagai pemain anyan setan merah. Langkah mengejutkan yang dilakukan oleh Manchester United tentu buah kerja keras dari Eric Ten Hag. Bagaimana tidak, berkat hubungan baiknya dengan Lissandro, akhirnya dirinya bisa mendapatkan pemain asal Argentina tersebut. Hal yang sekaligus membalas dengan apa yang diucapkan oleh Van Gaal tadi, yang mengatakan jika Manchester United adalah tim yang kurang baik bagi para pemain muda. Ten Hag kemudian melakukan balasan lagi saat dirinya sering memberikan kesempatan pemain muda untuk bermain di laga pramusim. Jadi itulah pembalasan dari Eric Ten Hag. Usai Manchester United diremehkan oleh Louis Van Gaal. Terima kasih telah menonton!